12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 Babat Eliminasi, Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore, live di TransTV. Selamat menikmati. Wa ala alika wa ashabika ajma'in A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jama'ah, oh jama'ah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Jama'ah Islami Tindai yang diramati Allah. Masya Allah senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di Islami Tindai. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah SWT. Dilancarkan segala urusannya dan selalu diberikan kemudahan untuk rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat jama'ah Islami Tindai yang diramati Allah ya. Berbicara tentang keselamatan. Keselamatan ini merupakan salah satu faktor utama dalam segala hal. Termasuk ya di dalam yang namanya kehidupan kita ini. Nah ini berbagai cara nih yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan yang namanya keselamatan ini ya. Keselamatan dari apa? Terutama dari hal-hal buruk di dunia ini ya. Tapi Jama'ah tau gak nih, kalau ternyata ada perbuatan-perbuatan yang dapat menyelamatkan kita ya. Di dunia ini dari hal-hal yang buruk. Nah ini dikatakan juga oleh Sayyidina Abu Bakar Asiddiq, Radio Allahan. Berkata ada delapan perkara yang merupakan perhiasan untuk delapan perkara yang lain. Kalau gitu langsung aja kita bahas. Tema kita pagi hari ini adalah delapan perhiasan yang menyelamatkan hidup. Alhamdulillah. Nah langsung aja kita tanya sama guru kita Ustaz Maulana. Iya, 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 iya. Untuk perhiasan yang pertama. Wah, yaitu katanya ya setiap manusia itu pasti ingin selalu dicukupi segala hal dari Allah. Terutama dijauhkan dari yang namanya kefakiran. Berarti banyak duit nih. Orang tajir. Masya Allah. Nah kira-kira apa sih yang dapat menyelamatkan kita dari kefakiran di dunia ini? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Maulana. Masya Allah, makasih banyak mantap Mas Padli, luar biasa. Nah, izin usasa air, izin usasa. Aku semangat hari ini. Nah, karena hari ini kita bahas tentang perhiasan yang menyelamatkan. Nah, kalau berbicara kan biasa kita dapat pesanan dari guru-guru kita. Jangan sampai tidak punya liwa ini. Pakaian, pakaian. Kemudian apa lagi? Benda tajam. Perhiasan emas dan sebagainya. Kemudian doa dan zikir. Dan ternyata dalam satu riwayat disebutkan, Saidina Abu Bakar Siddiq mengungkapkan bahwa delapan perhiasan yang menyelamatkan. Delapan juga yang diselamatkan. Nah, yang pertama, Jemaah. Yang pertama adalah memilih hara diri dari meminta-minta. Adalah perhiasan untuk, maaf, kefakiran di dunia. Maka, untuk menghindari kefakiran. Supaya kita tidak, pakir itu yang mana sih? Saya jelasin dulu pengertian pakir. Pakir itu tidak punya pendapatan lalu berkurang. Kalau miskin punya, tapi tidak cukup. Tapi kalau pakir, tidak ada pemasukan sama sekali. Artinya, miskin semiskin-miskinnya. Nah, alhamdulillah. Maka, untuk menghindari kemiskinan, Indarilah meminta-minta. Orang yang meminta-minta, berarti dia menghinakan dirinya. Orang yang minta-minta, Ataupun notabene-nya disebut pengemis, Ini sebenarnya sudah menghinakan dirinya. Makanya pada siapa yang meminta-minta, Maka menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging buka. Maka tahanlah untuk meminta-minta, Maka siapa orang yang menahan dirinya dari meminta-minta, Maka Allah yang menjaganya dia. Berat mulut ini untuk berkata meminta, Berat tangan ini untuk diangkat kepada manusia untuk meminta, Maka dia akan dijaga oleh Allah. Ingat, Cukuplah kepada Allah kita meminta. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Jangan bergantung kepada yang lain. Jangan berharap kepada yang lain. Jangan meminta kepada yang lain. Karena bisa jadi engkau dibantu di permintaan pertama, Tapi yang kedua, engkau akan dihinakan. Dan itu jadi catatan besar oleh mereka. Makanya terima kasih banyak Andri Guruta, Allah yarham guru saya, Mengajarkan supaya tidak mendatangi dua orang. Apa tuh Ustaz? Yang pertama jangan pernah mendatangi pejabat. Kenapa? Nanti kalau dikira minta jabatan. Jangan mendatangi orang kaya. Nanti kalau diminta, mau minta-minta harta. Kalau diundang? Datang. Oh iya beda ya. Masa jangan datang sendiri? Jangan datang sendiri. Tapi kalau diundang boleh. Tapi kalau tidak diundang tiba-tiba kucuk, kucuk, kucuk. Kucuk, kucuk. Kucuk, kucuk. Datang. Aduh jangan. Karena jangan. Sampai engkau sudah mengindahkan dirimu. Menundukkan diri pada orang yang kaya. Dua per tiga agama hilang. Na'udzubillah aminazalikum. Iya, iya. Kita, eh, iya. Itu gak boleh. Dua per tiga agama kita hilang. Maka ingat, ada pembelajaran besar di sini. Kita diminta untuk apa? Diminta untuk bersabar. Maka sabarlah. Dunia ini sesaat. Bersabarlah. Karena Allah yang jamin kehidupan kita. Yang jamin rezeki kita adalah Allah. Maka bersabarlah. Jangan engkau memaksakan dirimu, menghinakan dirimu, atau berusaha untuk, maaf ya, saya pinjam kata-kata ini. Rakus. Karena sudah dijamin, tapi mengharapkan lagi yang lain. Maka siapa yang bersabar, Allah akan berikan dia kesabaran. Dengan cara apa? Meminta supaya dikuatkan kesabarannya. Tapi ini bagus Ustaz. Berarti ini didukung juga sama MUI kita. Karena belum lama ini MUI itu mengeluarkan fatwa juga. Mengharamkan untuk orang yang meminta-minta. Mengharamkan. Karena mau apa meminta? Benar. Kalaupun ada yang meminta diperbolehkan, itu pun karena kategori tiga itu bersifat sementara. Masya Allah. Ya, itu bencana alam dan sebagainya. Terima kasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya yang pertama. Pancang juga. Pancangnya bagus banget ya. Oh ini? Kau Ustaz punya? Eh sama ya? Jangan dipakai bersamaan. Kembarong kita ya.